Kita beralih ke informasi lain, Baris Krim Polri telah memeriksa sebelah saksi untuk tersangka pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumoa. Baris Krim Polri juga akan melakukan penelusuran aset aliran dana yang diterima Maria. Kabar RIS Krim Polri, Irjen Listio Sigit Prabowo mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk mendalami peran Maria Pauline Lumoa dalam pembobolan Bank BNI cabang kebelerian baru senilai 1,7 miliar lewat letter of credit. Sebelumnya, rekan Maria Adrian Waworuntu yang juga pemilik PT. Gramarindo sudah dijadikan tersangka dan dihukum pidana seumur hidup. Selain Adrian Waworuntu, terdapat belasan tersangka lainnya di mana ada yang masih dan sudah selesai menjalani hukuman pidana, bahkan ada yang telah meninggal dunia. Hal itu terjadi karena masa pencarian Maria Pauline Lumoa memakan waktu 17 tahun. Rencana kita ke depan, kita akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi yang bisa memperkuat tentang peran dan keterlibatan dari saudara MPL. Dan juga tentunya kita melakukan tracing aset terhadap aliran dana yang masuk kepada saudara MPL yang tentunya nanti akan kita laksanakan kegiatan-kegiatan penyitaan. Terima kasih. Terima kasih.